Presiden Jokowi secara resmi melantik Budi Ari Setiadi sebagai Menkom Info di Senang Negara Jakarta di Senin kemarin. Sebagai info saja, Budi Ari Setiadi selama ini dikenal sebagai Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo. Dan selain itu Budi juga sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Wamendes PDTT. Budi Ari menggantikan Joni G. Plata yang sebelumnya nonaktif setelah menjadi terdakwa kasus pengadaan Menara Base Transinvestation 4G. Dan selain itu Wamanko Minfo, Nezar Patria juga dilantik sebagai Wamanko Minfo Baru dan ia merupakan mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik atau PRD. Beliau juga lulusan S1, filsafat Universitas Gajah Mada dan juga sempat menjadi korban penculikan pada masa Orde Baru. Nezar Patria kemudian menjadi Direktur Kelembagaan PT POS Indonesia di 2020 hingga kemudian akhirnya beliau dilantik menjadi Wamanko Minfo Senin kemarin. Lalu setelah dilantik pertanyaannya apa saja PR-PR yang akan menjadi tugas besar Menko Minfo dan Wamanko Minfo yang baru? Lalu bagaimana juga sebenarnya landscape ekosistem digital di Indonesia dan data-data yang menunjukkan begitu besar potensi digital ekonomi di Indonesia dan yang terpenting bagaimana sebenarnya peran Menko Minfo dalam mendukung perkembangan ekonomi digital di negara kita? Saya akan bahas lebih lanjut di PR Besar Menko Minfo Baru. Kita akan lihat bersama sebelumnya sebagai pengawal saja ekonomi digital RI ini begitu besar, pertumbuhannya juga begitu signifikan. Bahkan dari 2022 ke 2025 saja dalam 3 tahun ini sudah akan ada kenaikan ekspektasi 70% dari pasar ekonomi digital di Indonesia. Dari 77 miliar dolar Amerika menjadi 130 miliar dolar Amerika dalam waktu 2 tahun lagi. Ada eksponensial yang besar dengan bertumbuhnya populasi dan juga pengguna dari ekonomi digital di Indonesia. Kita lihat juga data-data berikutnya, 77% orang di Indonesia itu adalah pengguna internet aktif. Hanya 23% saja yang masih belum menggunakan internet aktif dan di satu sisi dari 270 juta warga negara di Indonesia sudah ada 213 juta orang pada Januari 2023 yang menggunakan internet secara aktif. Betapa besar peran Menko Minfo dalam menjadi katalis ekonomi digital karena juga kita ketahui data-data dari warga negara Indonesia sudah menunjukkan begitu signifikan penggunanya dan juga dibutuhkan infrastruktur yang tentunya memadai dalam hal itu. Nah sebelum kita ke sana ini ada juga sedikit kutipan yang saya ambil dari Pak Jokowi Dodo. Presiden Jokowi Dodo mengatakan bahwa pangsa pasar ekonomi digital Indonesia mencapai 40% dari pangsa pasar Asia Tenggara. Bayangkan Asian Countries saja ada berapa? 10-11% namun 40% itu semua adalah pangsa pasar yang Indonesia miliki. Jadi begitu signifikan ekonomi digital di Indonesia tentunya ada begitu banyak PR-PR besar ke Menko Minfo ke depannya untuk tetap memajukan ekonomi digital di Indonesia. Ini adalah data pertama yang kita miliki. Lalu bagaimana dengan berikutnya? Signifikansi ekonomi digital dan juga peran Kemko Minfo. Kita lihat bersama nilai transaksi e-commerce di Indonesia dari 2018 sampai 2022 bahkan naik 4 kali lipat 400% dari yang tadinya di 106 triliun rupiah pada 2018-2022 kemarin sudah mencapai 476,3 triliun rupiah. Begitu banyak warga negara Indonesia yang membeli barang-barang keperluannya melalui situs digital atau e-commerce. Apalagi terkatalisasi begitu tinggi dengan adanya peran pandemi. Dari tadi 266 menjadi 476 triliun rupiah dan tentunya change of behavior setelah pandemi juga akan semakin mengkatalisasi dan mengakselerasi lagi penggunaan dari e-commerce di Indonesia. Kita lihat pula bagaimana sebenarnya kemerataan ekonomi digital di Indonesia. Tingkat penetrasi dan tingkat kontribusi di seluruh wilayah di Indonesia. Penetrasi sendiri adalah ketersediaan jaringan dan infrastruktur internet di seluruh Indonesia dan kontribusi bagaimana sebenarnya internet dan ekonomi digital berkontribusi terhadap ekonomi di negara kita. Kita akan lihat penetrasi sudah cukup tinggi walaupun kita lihat memang begitu terkonsentrasi di Indonesia bagian barat. Kita lihat tidak sebegitu tinggi dibandingkan dengan Indonesia di bagian timur. Itu dari penetrasi. Namun kalau kontribusi ada ketimpangan yang bisa kita lihat sendiri dari data-data. Jawa ini kontribusinya adalah 43,92% dan ini sangat signifikan ketimpangannya dibandingkan daerah-daerah lainnya. Di mana Sumatera yang memang notabene hanya sekelibat saja dari Jawa bahkan hanya 16,63% ya. Bandingkan dengan yang lain-lainnya Sulawesi dan lain-lain bahkan berada di kisaran 5% ke bawah. Jadi PR kedepannya adalah selain pembangunan infrastruktur berikutnya adalah seperti apa kemerataan infrastruktur tersebut. Nah selanjutnya saya akan juga paparkan data berikutnya. Sebenarnya bagaimana progres digitalisasi daerah 3T karena kita ketahui juga dalam hal pembangunan infrastruktur dan kemerataan apakah sebenarnya pembangunan-pembangunan Base Trams River Station itu juga mencapai daerah-daerah tertinggal atau 3T. Nah ini adalah capaian-capaian dari BTS sendiri. Capaiannya adalah di 5.410 lokasi, 1.680 di lokasi on-air yang bertahap dari 5 tahun belakang dari 2015 sampai 2020. Harga satu buah menara BTS Kominfo ini sebagai info saja 600 juta sampai 1,5 miliar rupiah tersebar di ribuan lokasi ini. Dan proyek pembangunan BTS 4G Kominfo memakai biaya sebesar 28 triliun rupiah dimulai sejak 2020. Secara bertahap anggaran dicairkan hingga 2024 nanti sebanyak 10 triliun sudah cair untuk proyek pembangunan tower BTS dengan target 1.200 tower dalam jangka waktu 2020 sampai 2021. Masih ada ribuan tower yang belum dibangun namun sayangnya kemarin juga sudah tersandung kasus Base Trams Prestation yang katanya merugikan 8 triliun rupiah. Jadi mau tidak mau faktanya memang ada begitu banyak PR besar Kominfo Minfo lakukan dalam pemerataan ekosistem digital di Indonesia dan kita harapkan dengan adewa Menkominfo dan Menkominfo yang baru ini bisa menjadi solusi yang benar-benar konkret dalam hal ini. Nah selanjutnya sebenarnya tantangan digitalisasi di Indonesia seperti apa? Pertama tentunya SDM. SDM yang belum terliterasi dan belum educated dan pemerintah lagi-lagi tentunya harus bekerja sama dalam mengedukasi masyarakat dan mempersiapkan sistem pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman jika ingin memiliki daya saing yang baik dalam menghadapi ekonomi digital tentunya saat ini. Lalu kedua ada infrastruktur. Nah lebih tepatnya pemerataan infrastruktur. Saat ini akses internet masih terpusat di pulau-pulau terbesar saja seperti Jawa, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara di bagian barat sedangkan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Papua, bagian timur Indonesia dinilai masih begitu minim. Nah diharapkan dengan adanya program pembangunan internet nanti bisa mendorong peningkatan perekonomian ke depannya. Nah jaring dan sosial perlaku ini banyak andilnya terhadap infrastruktur, sosial dan perilaku ini terhadap SDM. Jadi sebenarnya satu kesatuan di jaring adalah apakah infrastruktur dan juga network-network bandwidthnya di seluruh daerah Indonesia ini masih terhubung dan juga akan memberikan dampak yang nyata pada penggunaan ekosistem digital. Dan juga sosial dan perilaku selain SDMnya juga tereducated apakah behavior dari masyarakat juga sudah terliterate atau biasa menggunakan internet. Dan satunya adalah regulatory and compliance. Regulatory ini adalah tentunya dasar hukum yang perlu dirancang untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah hukum klasik menyebutkan bahwa hukum selalu berjalan tertatih-tatih mengejar perkembangan zaman akan berlaku jika aturan main mengenai digital ekonomi di Indonesia tidak ditangani dengan optimal. Nah menangkapi hal ini pemerintah dengan sigap membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur jalannya perekonomian digital nasional. Dan ini juga dengan lembaga-lembaga terkait dan semata-mata untuk melindungi hak-hak konsumen dan juga pelaku ekonomi digital agar bisa berjalan dengan baik di masa mendatang. Nah setidaknya lima tantangan di inilah yang sangat-sangat relevan dihadapi oleh pemerintah dalam hal investasi digital ekonomi di Indonesia. Ini lima tantangan utama. Nah kita akan lanjut ke slide berikutnya. Bagaimana sebenarnya PR-PR dan juga pekerjaan besar untuk Menko Minfo yang baru setelah dilantik kemarin. Luar biasa banyak. Pertama tentunya adalah proyek BTS sendiri. Kita ketahui kemarin setelah tersandung mengenai proyek BTS dan KTM merugikan negara 8 triliun Menko Minfo yang baru mengakui akan melanjutkan program pembangunan infrastruktur komunikasi termasuk pembangunan menara BTS. Dan juga dia menekankan pentingnya bandwidth yang jelas untuk rakyat 5G di mana-mana dan pada tahun ini rencana jumlah base transfer station atau BTS 4G telah menjangkau 9.113 desa yang belum mendapat akses internet di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Selanjutnya PR berikutnya adalah membangun narasi pemiru damai. Nah Menko Minfo yang baru menggarisbawahi soal pentingnya mencegah polarisasi alias perpecahan jadi dua kutub besar dengan adanya menyambut tahun politik di 2024. Ketiga apa? Membangun atau juga pengendalian ekosistem digital. Nah Pak Budi, Pak Menteri Budi melanjutkan fokus kerja lainnya adalah pengendalian platform-platform yang merosakan masyarakat mulai dari judi online, situs radikalisme, terorisme, hoax, dan lain-lainnya yang juga tentunya berpengaruh buruk terhadap persepsi masyarakat. Nah terakhir apa? Terakhir adalah cyber security atau perlindungan data. Kita ketahui akhir-akhir ini begitu banyak isu data-data bocor, data-data yang klip, dan juga ada beberapa yang diretas oleh hacker cyber security. Nah Mincominfo menyebut fokus kerja lainnya adalah pengembangan ekosistem digital di Indonesia termasuk e-commerce dan perlindungan data pribadi karena diketahui Mincominfo sendiri punya PR sebagai lembaga peralihan sebelum perlindungan data pribadi berlaku efektif dan berdirinya lembaga PDP yang dibentuk oleh peraturan presiden. Sejauh ini para pakar menyebut undang-undang PDP ini belum efektif lantaran lembaga itu belum terbentuk. Kita harapkan benar-benar akan bisa menimbulkan signifikansi untuk cyber security agar lebih aman lagi setelah data-data warga negara Indonesia. Nah pekerjaan rumah tersebut tentunya perlu diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat mengingat Mincominfo dan wawah Mincominfo dilantik di tengah perjalanan kepemimpinan Presiden Jokowi. Nah kita tentunya menuruh harapan yang besar bagi Mincominfo setelah diterpah dinamika kemarin semoga penempatan Mincominfo dan wawah Mincominfo ini benar-benar jadi solusi. PR-PR besar dapat diselesaikan dengan amanah, strategis dan sesuai rencana. Lagi-lagi tujuannya adalah membawa manfaat bagi kemajuan bagi bangsa kita.